Oke, jadi ini adalah BenQ W4000i, sebuah proyektor yang katanya bisa bawa kualitas gambar sekelas sinema, home theater, atau bioskop ke rumah. Karena dia punya resolusi 4K kelas home theater dengan color akurasi yang punya sertifikasi itu DCI-P3 dan ada HDR Pro juga. Intinya, kalau kalian bingung dengan istilah-istilah ini tadi, gampangnya ya gambar yang diproyeksikan sama BenQ ini bakalan mirip dengan gambar yang biasanya kalian lihat di bioskop. Kalau kita ngomongin BenQ ya, sebenarnya mereka punya berbagai macam proyektor, mulai dari portable yang harganya lebih terjangkau, ada yang gaming, ada yang Windows untuk kerja, dan sekarang BenQ ngeluarin yang beda lagi, namanya adalah BenQ W4000i kelas sinema, dan proyektor ini beda banget dengan proyektor yang sebelum-sebelumnya pernah kita review. Kalau kemarin kita udah ngebahas BenQ X3000i yang katanya di websitenya itu bisa diproyeksikan 150 inch, di video kemarin kita coba proyeksikan di tembok ini, 150 inch. Tapi BenQ ternyata bohong ya, karena dia bisa diproyeksikan sampai 200 inch yang pernah kita coba di tembok atas sana, dan gambarnya nggak pixelated, nggak pecah sama sekali. Apalagi yang seri BenQ W4000i ini, karena dia klaimnya ini kelas home theater, kelas sinema, jadi kalau kalian lihat saya udah siapin tempat untuk bener-bener nyobain proyektornya, dan bakalan kita coba buktikan apakah bener sesuai klaimnya, kelas home theater. Jadi ini sebenarnya adalah gazebo yang sebenarnya akan saya gunakan untuk tempat meeting, tapi karena ternyata duitnya nggak ada. Jadi pelan-pelan Pak Supir ya, jadi bangunnya pelan-pelan dulu, dan akhirnya kita coba jadikan untuk ya ruangan home theater yang outdoor. Jadi belum ada pagernya kayak gini, tapi unik lah. Jadi daripada ruangan ini nganggur, ya saya cobain aja untuk bikin home theater dengan proyektornya BenQ. Sebenarnya saya ada TV sih, ya kalau TV ditaruh di sini sebenarnya oke-oke aja, tapi kalau kalian lihat, di sini kan ini terbuka ya. Dan kalau misalkan hujan, di malang itu sering banget hujan angin, dan kalau hujan angin bisa masuk. Nah, saya belum pernah nemu TV yang memiliki IP rating atau tahan air. Nah, kalau si proyektornya BenQ, ini kan compact ya, dia segini aja, nggak lebih besar dari TV. Jadi kalau misalkan hujan atau lagi nggak kepake, tinggal ditaruh balik di kardusnya aja. Kalau TV kan berat, nah kalau proyektor tinggal diangkat aja. Kalau misalkan nggak kepake, setupnya pun juga gampang. Tapi ngomongin soal setup, cara setup dari proyektor ini juga gampang. Ya, kayak setup proyektor pada umumnya, tinggal colok kabel power, terus atur posisi, dan atur jarak proyektor dengan bidang proyeksi. Dan pelajaran dari video yang BenQ X3000i kemarin, kita belajar kalau proyektor dengan jarak 2,5 meter itu bisa memfungsikan screen sebesar 100 inch. Nah, sekarang kita coba juga untuk pake jarak 2,5 meter. Jadi yang kalian lihat ini proyeksinya adalah 100 inch. Sebenarnya kalau di websnya BenQ, si W4000i ini bisa diproyeksikan sampai 150 inch. Tapi kalau kita proyeksikan di sini, rih, tolong kita geser ke sana. Nah, kalau kalian lihat rumah saya itu belum jadi. Jadi masih bolong. Jadi kalau saya proyeksikan ke sana, ya jadinya ya berantak kan. Jadi paling ideal ya 2,5 meter 100 inch ini. Tapi saya yakin kalau yang X3000i itu bisa 200 inch, pasti W4000i ini bisa 200 inch juga. Karena dari sisi harga, yang ini lebih mahal. Oh iya, kalau kalian lihat sekarang saya gak pake screen proyektor. Jadi ini bener-bener pake tembok. Dan kebetulan tukang yang saya dapet bagus ya. Karena temboknya itu lurus, rata, jadi gak bergelombang. Tapi kalau misalkan dia bergelombang, sebenarnya BenQ itu punya yang namanya auto keystone. Jadi dia bakalan langsung auto detect permukaan. Dan gambarnya akan langsung rata. Selain auto keystone, BenQ juga punya yang namanya auto focus. Nah tombolnya ini ada di tengah. Jadi kalau misalkan fokusnya ini ngeblur, ya tinggal dipencet aja. Sama kayak lensa kamera yang fix focus. Tinggal dipencet aja dia bakal auto focus. Tapi kalau misalkan remote-nya ini entah kemana, mungkin kalian lupa bawa, lupa nyimpen. Tenang aja, karena di bagian sini, kalau kalian lihat ini ada putaran. Sama kayak lensa kamera. Jadi di bagian bawahnya ini, ini untuk mengatur size-nya. Jadi kalau misalkan pengen lebih besar, lebih kecil, tinggal di adjust aja. Dan bagian atas ini, untuk auto focus-nya. Nah, segini kira-kira udah fokus. Tapi enak kan pakai remote sih ya, tinggal pencet aja. Oh iya, mumpung kita masih bahas bagian luar proyektornya, kita bahas beberapa tombol dan port-nya deh. Karena lumayan banyak. Di sisi sebelah kanan ada beberapa tombol proyektor. Jadi di sini ada tombol power, terus ada echo blank. Terus ada tombol navigasi 4 arah, tombol OK, tombol back, menu, dan juga ada tombol source untuk mengganti source-nya. Bisa pakai HDMI, bisa screen crash, dan lain-lain. Terus juga ada indikator power, temperatur, dan juga light. Terus kalau untuk port-portnya, ada di bagian belakang. Jadi untuk port-nya, di sini ada port untuk audio SPDIF. Terus ada audio odd, type A 2.0, media reader. Ada dua port HDMI yang bisa untuk audio return plus juga. Ada USB type A 2.5, port RS-232, port LAN, port 12V. Terus juga ada input power. Ya, port-nya selengkap dan sebanyak itu. Di bagian belakang, dia ada speaker dari Trivolo yang power-nya itu 5W. Dan ada juga tempat buat dunggel Android TV-nya. Nah, Android TV-nya sendiri dia pakai Android TV dongle HS02. Yang beda dengan BenQ dongle yang lain. Karena ketika kita ngereview BenQ sebelum ini, kenapa tadi saya bilang beda dibandingkan proyektor BenQ yang lain. Proyektor sebelum filmnya yang pernah kita review itu nggak support sama Netflix. Tapi untuk yang HS02 dongle ini, kita nggak usah install terpati lagi. Jadi langsung support Netflix. Nah, kalau ini baru bener-bener kelas home theater. Begitu dong BenQ. Nggak usah install-install lagi. Terus, karena proyektor itu kan cahaya ya. Dan cahaya itu panas. Makanya kalau kalian lihat, untuk X-House-nya dia ada tiga. Jadi ada di samping kanan, kiri, dan depan. Dan di bagian depannya juga ada penutup lensanya. Jadi biar nggak masuk debu. Udah sih, bagian luarnya itu aja. Dan sekarang sambil nunggu cahayanya agak bener-bener gelap. Kita lihat, apakah bener claim BenQ kalau si W4000i ini kelasnya udah home theater. Kita coba nyalain dulu. Tapi walaupun dongle-nya ini yang baru, yang ada Netflix-nya, tetap sih ya. Menurut saya untuk kelas harganya, jadi kalau kalian perhatikan ketika saya pencet, delay-nya itu lumayan. Jadi kurang responsif antara perintah tombol remote sama yang real di display dia. Harusnya kalau dibikin prosesornya lebih bagus, RAM-nya lebih gede, ya bisa lebih kenceng lah. Ya, jadi sekarang kita coba untuk di 4K XDR ya. Karena kan dia punya XDR Pro, jadi kita coba putar konten YouTube dulu, yang kontennya juga support sama XDR. 4K, tapi ya internet di Malang itu kita tunggulah. Tolonglah, bisnet, bisnet. Wah, gila ya gambarnya ini. Kita set di 4K XDR, karena kan dia support XDR Pro, jadi kita harus putar konten yang support XDR juga. Dan kalau kalian lihat, padahal disitu ada lighting untuk ke muka saya. Saya tolong matikan, biar lebih jelas. Nah, kalau kalian lihat, dia ini sebenarnya bukan panel OLED. Wah, nggak ada gambar hitam lagi ya. Nanti kalau misalnya ada gambar hitam. Nah, disitu flicker nggak deh? Coba saya bantu pakai smartphone saya, biar lebih detail. Nah, jadi ini kalau misalkan saya zoom, kalau kalian lihat, itu nggak pixelated. Terus juga kontras rasionya masih bagus, jadi gedung yang gelap ini kita bandingkan dengan gelu langit yang terang. Itu kontras rasionya udah kelas-kelas sinema. Nah, sekarang kita cobain untuk gambar-gambar yang banyak area gelap kayak gini ya. Nah, ini kan dia ini bukan panel OLED. Memang kalau di bagian sini, itu ada kayak semacam dimming-nya ya. Jadi ada kayak semacam frame-nya lah. Atau area yang karena aspek rasionya ini beda, jadi ada kayak semacam bar hitam. Kelihatan nggak, Ritepi? Di sini, sama di bagian atas. Tapi kalau kita ngomongin kualitas gambarnya, padahal ini bukan panel ya. Bukan nggak pakai OLED. Jadi ini cuma pakai reflektor cahaya aja. Tapi kalau kalian lihat, di area gelap ini, wah, itu hitamnya itu bener-bener hitam. Tuh, ya. Kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak. Nah, ini bukan panel OLED, tapi ya memang nggak bisa se-hitam panel OLED, karena panel OLED itu kan layarnya bener-bener mati ya. Ini cahaya, tapi hitamnya itu masih bagus. Sama kayak di bioskop, kalau misalkan di bioskop itu ada credit scene atau filmnya udah habis, pasti hitam. Tapi hitamnya itu kan juga ada dimming-nya ya. Nah, sama kayak gitulah. Hitamnya itu ada kayak dimming-nya, tapi masih realistis gitu. Jadi sharp-nya dapet, detail-nya dapet. Wah, coba kita lihat, ini dia pakai di mode apa ya. Nah, ini kalau kita lihat, dia ada di picture-nya itu cinema, dan belum pakai film maker ya. Coba kita lihat untuk pilihan picture-nya ini. Jadi dia ada cinema, ada bright cinema. Coba kita ganti yang bright cinema ya. Kayak apa ya. Oh, dia lebih ada kebiruannya ya. Wah, dibandingkan yang tadi, kalau kita perhatikan, mungkin di kamera kalian nggak bisa lihat, karena tergantung juga dengan layar kalian. Layar kalian itu color akurasinya berapa, dia support HDR atau nggak. Ya, memang bisanya kalau misalkan kita review sesuatu yang display, sama kayak audio lah. Audio itu tergantung dengan audio yang kalian pakai. Tapi ini kalau dilihat real, memang ada bedanya. Kalau saya sih lebih suka yang color profile yang tadi ya, ini kayak dia lebih kebiruan gitu. Tak atik menu lain, jadi dia ada cinema, dan ada film maker mode. Nah, film maker mode ini, yang dijual sama BenQ. Nah, kalau di film maker mode ini, kata BenQ, warna yang dihasilkan ini adalah warna yang memang diinginkan sama sutradara tersebut. Jadi tanpa digrading lagi, istilahnya warna natural lah, atau warna realnya. Warna yang bener-bener pengen dihasilkan sama sutradara atau direktornya, ketika mereka membuat videonya. Wah, ini lebih... Kalau di mata saya sih ini lebih gelap ya, dibandingkan cinema sama bright cinema tadi. Terus dia warnanya juga nggak terlalu panci, nggak terlalu gonjreng kayak yang tadi. Kalau dari ketiganya tadi sih, yang paling saya suka sih ya, mode film maker sih ya. Karena kayak lebih natural aja. Kenapa gambarnya bisa sebagus tadi? Karena fitur dari BenQ W4000 ini banyak banget. Pertama, dia udah punya teknologi yang namanya XDR Pro buat mengatasi kedalam brightness dan kontras biar kinerja XDR-nya ini lebih autentik, lebih real. Makanya gambar yang terang akan terlihat lebih terang, gelap akan terlihat lebih gelap. Si XDR Pro-nya ini juga udah pake optimal XDR Tune Mapping, terus juga ada Leading Local Contrast Enhancer dan Dynamic Black. Makanya, kalau kalian lihat, ketika memunculkan gambar yang hitam, dia ya walaupun nggak segelap OLED, tapi udah bagus di mata. Terus si BenQ W4000 ini juga udah support XDR Pro, jadi kalau buat kebutuhan entertainment, wah gambarnya ini udah terlihat realistis lah. High Dynamic Sring-nya bagus. Untuk memunculkan fitur XDR ini, kita tinggal tekan aja si proyektor menunya, dan di sini bakalan ada dua pilihan settingan, jadi ada pilihan XDR 10 dan ada Film Maker Mode. Dua settingan ini fungsinya beda. Kata BenQ, mode XDR 10 cocok buat konten 4K XDR dengan color gamutnya itu 100% DCI-P3, dan fitur White Color gamutnya aktif. Kalau Film Maker Mode ini lebih cocok buat konten-konten Full HD dan color gamutnya disetting ke sRGB. Tapi yang perlu dicatat, kalau dikoneksikan ke laptop, nggak ada pilihan untuk picture mode itu di XDR. Adanya ya tadi, cinema, bright cinema, dan filmmaker mode. Nanti kita coba di Netflix, konten-konten yang support sama Dolby Vision, sama XDR kayak apa, tapi saya penasaran sama audionya. Kalau untuk suaranya sih, ya untuk kalau misalkan bener-bener home theater, dia kenceng sih, tapi menurut saya karena lebih baik kalau misalkan kita pakai portable speaker tambahan. Dia memang ada bass-nya, tapi kurang lah. Mending pakai speaker external. Jadi, biar lebih lega, kita akan coba pakai portable speaker ini sambil kita coba gunakan untuk nonton Netflix. Dan yang perlu dicatat lagi, kalau misalkan pengen nonton konten XDR, ya pastikan contohnya kayak Netflix, One Piece, yang lagi trending ini, ini kan ada 4K, XDR, ada spatial audio. Nah, kalau dia nggak XDR, ya gambarnya nggak bakal XDR. Karena shoot-nya itu nggak XDR. Logikanya kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia belum 4K, masih bisa sih. Karena si BenQ ini punya yang namanya 4K enhancement. Jadi kayak direkonstruksi ulang gambar Full HD biar terlihat seperti 4K. Dan ini adalah kualitas gambarnya. Coba ya, ini kalau kita pakai volume, apakah bakal copyright? Tapi nggak apalah, kita coba aja. Wah ini ya, padahal ini scene-nya ini lagi di tengah laut, gelap, cuma pakai cahaya bulan, tapi masih kelihatan. Tekstur kulitnya kelihatan. Tuh. Wah. Wah ini udah hampir mirip-mirip sinema sih emang ya. Enak sih. Kalau misalkan nonton di sini, sayangnya saya nggak punya sofa. Jadi kalau ada sofa sih, biar bisa lebih kerasa home theater lagi. Dan si BenQ W4000 ini juga udah dikalibrasi sama pabriknya BenQ. Jadi kalau kalian lihat, semoga di kamera terlihat. Gambarnya ya, gambar merah di hidungnya buggy tadi, tuh. Merahnya itu merah natural, karena dia punya, ya, DCI-P3 tadi dan juga REC709. Yang ini memang menjadi standar yang biasanya ada di kelas sinema. Wah gila teksturnya. Padahal ini bukan TV loh. Tapi bisa sebagus itu. Tapi proyektor ini bisa lebih maksimal kalau penggunaannya itu di dalam ruangan, yang gelap. Kalau order kayak gini ya, masih kelihatan, tapi akan lebih ideal lagi. Kalau misalkan kondisi ruangannya gelap, nggak order. Cocok banget lah, buat yang mau bikin ruangan home theater di rumah. Dan karena dia kelasnya home theater, jadi dia juga ada fitur yang namanya 24 fps support. Jadi biasanya, kalau kita lihat di TV-TV, terus kita paksain fps di 60, itu kan gambarnya kayak terlalu real ya. Kayak kurang bagus gitu. Kalau saya sih nggak suka ya. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang suka. Nah, si BenQ ini dibalik. Jadi dia punya support 24 fps. Gambar-gambar yang nggak 24 fps, akan dipaksa ke 24 fps sama dia. Jadi gambarnya itu bakalan terlihat sinematik. Terus fitur terakhir yang bikin dia masuk ke kelas flagship, masuk ke kelas mahal, kelas home theater adalah 4LED. Ini mirip sama teknologi yang dipakai sama HP 3000 ini. Dan dengan 4LED, cahayanya ini kata BenQ, dia bisa tahan sampai 10 tahun. Tapi untuk membuktikannya sih ya butuh. Saya berarti umur sekitar 42. Sekarang 32, ya butuh 10 tahun lagi untuk buktiin klip BenQ ini. Dan karena 4LED-nya ini, sekarang ansilumensnya itu tinggi ya. Untuk ansilumensnya, dia itu 3200 ansilumens. Untuk sebuah proyektor, gila, itu GG banget. Dan itu aja review BenQ W4000i versi DKID. Untuk harganya, apakah kalian siap? Kemarin X3000i berapa ya? X3000i kemarin, itu 35 jutaan. 4000i, gampangnya 4000 berarti 40 jutaan. Enggak sih, itu cocologi aja. Karena harga resminya, itu ada di 49.999.000 rupiah. Atau 50 juta. Dari mana duitnya? Pertanyaannya, yang mau beli siapa? Kalau saya punya uang 50 juta, kayaknya kalau saya pribadi, karena saya belum sesultan itu, jadi ya kayaknya saya skip deh. Karena menurut saya terlalu mahal, dan saya juga belum punya ruangan home theater yang proper. Kalau kalian lihat aja, ini saya pakai bangku, ini pakai meja. Kedepan mungkin kalau saya udah punya rejeki, punya ruangan home theater sendiri, saya nggak bakalan mau pakai TV. Maunya ya pakai proyektor ini, biar kesan bioskopnya itu bisa saya bawa ke rumah. Dan kalau kalian udah punya ruangan home theater, dan punya uang 50 juta, ya si BenQ W4000 ini bisa istilahnya, kalau dihitung-hitung lebih hemat lah, daripada kalian ke bioskop seumur hidup, yang mungkin habisnya juga sekitar 50 juta, kalau beli popcorn sama dan lain-lainnya. Kalau ini, ya bioskopnya yang kalian bawa ke rumah. Jadi kalau enaknya bioskop di rumah, kita bisa berduaan. Kalau di bioskop kan rame-rame gitu. Kalau di rumah itu kita bisa sama keluarga, sama temen, jadi lebih enak aja. Kalian mau tiduran di ruangan home theater kalian, mau ngopi, mau makan nasi padang, boleh. Kalau kelebihannya jelas dengan harga 50 juta, ya seperti yang kalian lihat tadi, kualitasnya bahkan udah untuk menampilkan gambar hitam aja sebagus itu. Dan dia juga udah punya sertifikasi kayak cinema color grade, XDR Pro, DCI-P3, REC709, yang sebenarnya sertifikasi-sertifikasi itu tadi, yang buat itu ya film maker itu sendiri. Jadi mereka udah kayak bikin benchmark standar, kalau misalkan mau bikin display ya harus kayak gitu, biar ngikutin feel kita. Dan BenQ ngikutin itu, dan akhirnya dia dapet gambar sekualitas bioskop. Kekurangannya, menurut saya untuk harga hampir 50 juta, remote-nya ini kayak kurang responsif gitu. Seharusnya kalau misalkan dibikin lebih responsif, ya menurut saya bakalan lebih oke. Mungkin bisa pakai prosesor yang lebih bagus, RAM-nya ditambah, biar lebih cepat aja ketika kita nginput-nginput dan memilih film. Oke lah, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya Indyka Stabri, and see you on the next video. Bye-bye.